Hai, kalian sudah nonton cerita tanaman edisi Misunah? Kalau misalnya belum, mungkin sebaiknya kamu nonton dulu Karena di episode cerita tanaman tersebut, aku bercerita tentang apa itu Misunah Dan beberapa cerita menarik dibalik tanaman yang sangat terkenal di Jepang itu Restorasi Meiji sekitar tahun 1868 yang memenuhi syarat untuk bisa dimasukkan ke Kiyo Yasai Misunah ini sebenarnya adalah tanaman yang menyukai iklim dingin Tapi bukan berarti tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa ditanam di iklim panas Nah, Misunah ini meskipun adalah tanaman yang menyukai cuaca dingin Misunah ini sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan tempat dia tumbuh Kamu bisa menyemainya langsung di pot, di tanah, atau di baki semai Kalau aku semainya di lataran rendah, daerah dekat pantai, dan hasilnya tetap sangat bagus Coba kalian lihat yang satu ini Aku karena ingin praktis, cenderung males Aku lebih suka menyemai dengan sistem WIC Kelebihan sistem ini, kamu gak bakalan harus mengkhawatirkan kelembapan media semai Gak perlu takut kering, gak takut lupa siram, gak takut harus ditinggal beberapa hari Tapi kekurangannya, sistem ini gak cocok digunakan saat akarnya mulai panjang Saat akarnya mulai panjang, tetapi kamu tidak berencana menanam secara hidroponik Jadi kamu maunya pindah ke tanah, tapi akarnya sudah terlanjur panjang Nah, akar yang sudah terlalu panjang ini Biasanya suka menyatu dengan kain flanel yang jadi sumbuiknya Susah dipisahkan, sehingga harus hati-hati banget Buat yang agak ceroboh seperti aku Kemungkinan akarnya putus bisa mencapai 90% Jadi sebaiknya pindahkan sebelum akarnya panjang Kalau kamu ingin tahu lebih tentang detailnya, tentang detail sistem WIC ini Kamu bisa lihat video bermain tanah yang ini Penggunaan bagian atas kita isi dengan media tanam Kemudian kita isi dengan air hingga membasahi seluruh media tanam Dan airnya mengalir hingga ke tempat nampungan seperti ini Baru setelah itu kita letakkan biji yang akan kita semai Tanaman ini indah loh sebenarnya Ini salah satu sayuran yang menurutku sangat cantik saat baru tumbuh Daunnya berbentuk seperti hati Apalagi yang aku tanam ini jenis Misuna Red Strike Misuna jenis ini daunnya nanti akan bergaris-garis merah Seperti pembulu darah Dan sama seperti kebanyakan tanaman yang berbentuk hati Misuna ini juga konon bagus untuk kesehatan jantung Aku sama sekali gak planning untuk tanam hidroponik Aku jauh lebih suka pakai tanah dicampur kompos Jadi aku pindahin Gelas semai yang seperti ini juga terlalu kecil untuk pertumbuhannya Ini usia 2 minggu Sudah mulai rimbun Dan aku belum berencana pindah pot Media tanamku yang baru belum datang Yang kemarin sebenarnya udah beli Tapi banyak batunya aku gak suka Nah ini sebenarnya aku belum kasih nutrisi Karena menurutku campuran kompos di media tanamnya sudah cukup Ini sudah usia 4 minggu Sangat rimbun malah nyaris gak muat Hmm teman-teman Sebenarnya di tahap ini Kalau mau dipindah ke pot yang lebih besar silahkan Mau pindah ke tanah malah lebih baik Nanti tanamannya akan menjadi semakin besar dan lebih besar daripada di pot yang kecil Tapi yang ini ku tanam cuma untuk salad Jadi penggunaannya gak banyak Jadi aku gak akan pindah ke pot yang lebih besar Di pot yang lebih kecil Jika tidak dipindahkan Rasanya lebih spicy Dan menurutku lebih enak jadinya Tapi kelemahannya karena misuna ini butuh air yang banyak Sehari aja gak disiram dia akan layu Aku waktu pertama kali misuna ini layu Karena lupa siram Aku agak shock Kirain kena layu bakteri Ternyata setelah disiram banyak air Dalam beberapa jam segar lagi daun-daunnya Jadi aman Udah segitu dulu Aku soalnya sekarang mau masak Masak misuna Biar berasa kayak lagi makan di perjamuan kekaisaran Jepang See you Sampai jumpa di perjalanan Jepang Sampai jumpa di perjalanan Jepang Sampai jumpa di perjalanan Jepang Sampai jumpa di perjalanan Jepang